Halo sahabat pecinta alur cerita film Ketemu lagi dengan Stories Channel Masih dalam serial yang sama di episode ke-12 Film pedang bernoda darah kerajaan Tidak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya Cikidot, action Pada episode sebelumnya Semua orang sepakat untuk menjadikan Chengzi sebagai pimpinan aliansi Wulin di Gunung Tai Lalu, seseorang datang dari atas atap Dan langsung menantang Chengzi Untuk bertarung Nona Jiao mengatakan Kalau orang itulah yang telah melukai ayahnya Dan membebaskan dua saudara Tai Bai Mendengar hal itu, Chengzi langsung naik Dan bertarung dengannya Tidak lama kemudian Mu Reiging datang Dan menghentikan pertarungan Ternyata Orang itu adalah saudara Seperburuan Mu Reiging Orang itu juga datang ke sana Karena ingin menjadi ketua aliansi Dia juga menantang orang-orang Untuk bertarung dengannya Setelah meminta izin kepada gurunya Chengzi maju Dan bertarung lagi dengan orang tersebut Kali ini Chengzi bersungguh-sungguh Dan sangat semangat untuk menghajar orang itu Yang membuatnya kewalahan Dan akhirnya Dia pun kabur menyelamatkan diri Di tempat lain Ang Giang Yang Mendatangi penginapan Bibian Tetapi mereka semua sudah kabur Meninggalkan Tusuk konde Dan teko air minum Karena kesal Ang Giang Yang Memecahkan teko itu Yang ternyata Isinya adalah Tawon Sedangkan guru Cheng Menceritakan kronologi Kejadian 12 tahun yang lalu Kepada Nona Jiu Saat kaisar Membantai habis keluarga Yuan Dan menghukum Mati jenderal Yuan Chonghuan Ayahnya Chengzi Dari scene ini Kita tahu Bahwa Nona Jiu adalah Putri kaisar Chongzen Dialah wanita yang ada Di dalam perahu Di sungai Kin Hui Di episode yang lalu Nona Jiu Merasa bersedih Dan bersalah Atas kezolimen Ayahnya Yang telah menghabisi Keluarga Yuan Dia melampiaskan Emosinya di hutan Bambu Tepat di mana Chengzi Berlatih kemarin Siang Lalu Mereka mulai Membahas tentang Kaisar Dan jenderal Chonghuan Chengzi Tidak mengetahui Kalau Nona Jiu Adalah Seorang putri Nona Jiu Menjelaskan Kesalahan Kaisar Dan terkesan Membelanya Maksudnya Agar Chengzi Mengurungkan Liatnya Untuk Membalas Dendam Setelah Mengetahui Tekad Chengzi Nona Jiu Berpamitan Dan pergi Setelah Kepergian Nona Jiu Guru Cheng Memberikan Sebuah Surat Kepada Chengzi Surat Itu Ditulis Oleh Cheng Ben Zee Kakaknya Guru Cheng Surat Itu Berisikan Perjalanan Hidup Cheng Ben Zee Dalam Perjuangannya Bersama Jenderal Yuan Ternyata Kakaknya Guru Cheng Adalah Orang Kepercayaan Jenderal Yuan Ayahnya Cheng Zee Guru Cheng Bercerita Setelah Kematian Jenderal Yuan Kakaknya Menuntut Keadilan Yang Akhirnya Dia Juga Dihukum Mati Cheng Zee Begitu Sedih Dan Terharuh Mendengar Penuturan Guru Cheng Tidak Lama Kemudian Rombongan Kiao Hui Datang Ke Gunung Tai Mereka Memberikan Ucapan Selamat Kepada Cheng Zee Karena Telah Dipilih Menjadi Ketua Alian Zee Di Wulin Lalu Mereka Dihantar Ketempat Penginapan Untuk Beristirahat Pada 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 Malam Harinya Semua Ketua Perguruan Berkumpul Untuk Membahas Rencana Apa Selanjutnya Yang Akan Dilakukan Oleh Alian Si Dari Kesimpulan Pembicaraan Akhirnya Mereka Sepakat Untuk Membantu Jenderal Chuang Melakukan Pemberontakan Terhadap Kaisar Yang Zorim Awalnya Mereka Berdebat Mengenai Apa Nama Aliansi Mereka Dan Hasil Akhirnya Mereka Menamai Aliansi Mereka Dengan Sebutan Pasukan Ular Emas Lalu Datang Penjaga Yang Melaporkan Bahwa Ada Musuh Yang Akan Menyerang Mereka Cheng Zee Mengangkat Kedua Pamannya Untuk Memimpin Pasukan Ular Emas Melawan Musuh Yang Akan Mereka Hadapi Setelah Mengatur Strategi Dan Membagi Tugas Kepada Setiap Kepala Pasukan Mereka Mulai Berangkat Untuk Menyergap Pasukan Dinasti King Yang Ingin Menguasai Wilayah Dinasti Ming Dan Filmnya Pun Bersambung Itulah Rangkuman Alur Cerita Serial Pedang Bernodader Kerajaan Episode Kedua Belas Terima kasih telah menonton video ini Dan Sampai jumpa di episode Per Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di episode Sain OO Ta Sain OO Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di episode